Tak ingin rumah tangga retah, Putra Siregar tulis pesan di penjara, Tunggu, tinggallah lebih lama. Putra Siregar saat ini sudah mendekam di dalam penjara selama satu bulan. Mendekam di dalam penjara, Putra Siregar harus meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Mendekam di dalam penjara di bulan Ramadan, Putra Siregar pun harus pasrah tak bisa merayakan idul fitri bersama keluarga. Kini bak isyarat tak ingin rumah tangganya retak karena harus meninggalkan sang istri mengurus semuanya sendiri. Putra Siregar pun menuliskan pesan untuk Septi Siregar. Pesan itu ditulis Putra Siregar menggunakan pena bertinta hitam di atas kertas berwarna putih. Hal ini diketahui saat Septi Siregar memposting pesan dari suaminya itu di akun Instagram pribadinya. Dalam pesan itu tertulis Putra Siregar tak ingin sang istri terus bersedih meratapi nasibnya yang ditinggal sang suami dalam penjara. Bos PS Tor pun meminta agar sang istri menunggunya dan tinggal lebih lama bersamanya. Hal ini bak isyaratkan bahwa Putra tak ingin rumah tangganya retak. Sayang jangan bersedih tunggulah aku tinggalkah lebih lama bersamaku tulis Putra Siregar. Kemudian Bos PS Tor menuliskan bahwa ia saat ini terhukum karena rindu. Ia pun meminta sang istri untuk mendoakannya. Aku hanya terhukum, terhukum rindu. Doakan aku, semoga aminku dan aminmu bertemu. Lanjutnya, Diketahui Putra Siregar dan Rico Valentino saat ini masih mendekam di dalam penjara. Diketahui keduanya masuk penjara atas kasus pengeroyokan yang beberapa waktu lalu terjadi. Pengeroyokan yang terjadi pada keduanya lantaran membela Chandrika Cika yang pada saat itu terlihat menangis. Atas kasus tersebut, Putra Siregar dan Rico Valentino harus mendekam di dalam penjara hingga saat ini. Mendekam di dalam penjara selama beberapa waktu hingga tak bisa merayakan lebaran bersama keluarga banyak yang bertanya kondisi Putra Siregar. Banyak yang bertanya akan hal tersebut. Akhirnya istri Putra Siregar pun angkat bicara. Menurut Septia Yetri Opani, suaminya saat ini baik-baik saja. Alhamdulillah baik Bang Putranya, sehat, kata Septia Yetri Opani dikutip dari Intens Investigasi, Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Namun walaupun Putra Siregar dalam kondisi baik-baik saja, Septia Yetri Opani mengungkapkan jika tubuh suaminya terlihat kurus dari sebelumnya. Lebih kurus ya, kata Septia Yetri Opani.